Halo Assalamualaikum ketemu lagi di channel saya Kali ini saya mau berbagi pengalaman Memperbaiki Timbangan digital Dari sang pemilik Timbangan ini Katanya gak mau ngecas Indikator charge tidak menyala Oke langsung aja kita cek dulu apakah benar Apa yang terjadi Memang gak ada Indikator ya sama sekali yang menyala Di kiri bawah ada tulisan AC ya mungkin ini indikatornya Kelihatan ada sebuah lampu Dan memang benar-benar mati ya indikatornya Oke langsung aja kita eksekusi Kita Obrak abik dulu ya Dalamnya Kita lihat Apa nanti kerusakannya Menurutku ini Mungkin Charger nya ya Kita lihat apa isi charger nya Mungkin Trafo atau AC matik ya Dan terlihat Terlihat Untuk Charger nya sendiri ini pakai Regulator AC matik ya Dan Fatal sekali Pabrikanya Cuman Ditaruh gitu aja Enggak Dibaut Ataupun Dilim ya Benar-benar Sembrono ini Menurut saya Karena ini tegangan 220 Mungkin pertimbangannya Karena Bodi plastik ya Jadi Enggak mikir Kalau Sampai tersentuh Bodi bisa Nyetrum Oke Kita lihat dulu Jalur-jalurnya Yang masuk Ke Modul Timbangan Dan Kita Cek dulu Apakah Tegangan Keluar Atau enggak Dari Regulator Ini Dan Enggak ada Sama sekali Enggak ada Pergerakan Oke Langsung aja Pertama Kita Cek Dulu Juga Baterainya Kita Cek Baterai Apakah Masih normal Tegangannya Dan Terlihat Disini Baterai 1,9V Ini Baterai Apa Ya Kita Cari Dulu Untuk Tegangan Baterai Ini Karena Dibodi Enggak ada Tulisan Dibodi Timbangan Dan Ternyata Benar Juga Dibodi Baterai Baterai Pun Enggak ada Tulisan Sama Sekali Ya Memang Kelihatan Ini Timbangan Murah Mungkin Beli online Oke Langsung Aja Kita Cek Dulu Menggunakan Power Supply External Dulu Untuk Mengecas Baterainya Saya Pakai Tegangan 4,5V Dulu Untuk Jaga-jaga Karena Enggak tahu Ini berapa Tegangan Keluarnya Dan Tombol Indikator Charger Nya Hidup Dan Amperenya Juga Naik Berarti Baterainya Masih Normal Oke Sambil Ngecas Kita Bongkar Bongkar Dulu Untuk Chasnya Ini Sangat Mungil Sekali Ya Dan Juga Dicor Untung Saja Cornya Pake Semacam Karet Cor Karet Jadi Bisa Dikelupas Oke Langkah Pertama Yang mudah Dulu Langsung Saya Cek Dioda Dioda Output Dan Ternyata Consulate Kawan-kawan Dioda Satu Bici Consulate Oke Langsung Aja Saya Copot Diodanya Kita Cek Di Di luar Maksudnya Di Dioda Cepot Cepot Dalam Keadaan Tercopot Tapi Disini Enggak Ada Tanya-tanya Tanya-tanya Consulate Ya Di PCB Juga Kita Cek Dan Juga Aman-aman Saja Enggak Consulate Padahal Tadi Pas Nempel Di PCB Avometer Menunjukkan Shot Ya Ini Mode Buzzer Kita ganti mode Dioda Oh Ternyata Memang Sudah Setengah Shot Ya Hampir Hampir Shot Biasanya Untuk Dioda Normal itu 0,5 0,6 Ini Tadi 0,1 Oke Setelah Saya ganti Dioda Kita Cek Dulu Apakah Tegangan keluar Alhamdulillah Tegangan keluar 3V Ya Oh Ternyata Charger Ini 3V Berarti Berapa Tegangan Baterai Kalau Charge-nya 3V Ya Dan Ini Biang Geroknya Sudah Saya ganti Oke Karena Masih Di Belakang Saya Pindah Ke Atas PCB-nya Dioda Biar Bisa Saya Rapikan Lagi Untuk Cover Charger-nya Tidak Masalah Sudah Hancur Tapi Untuk Keamanan Saya Pasang Lagi Oke Setelah Terpasang Kita Sambung Lagi Kabel AC Menuju Ke Listrik PLN Setelah Itu Kabel Yang Menuju Modul Ya Memang Sengaja Enggak Saya Putusin Sampai Mentok Agar Mudah Untuk Mengingat Mengingat Warna Kabel Jadi Nanti Tinggal Disambung Aja Disolasi Meminimalisir Ke Terlupa Ya Kalau Dipotong Masih sedikit Masih Terlihat Jelas Warna Kabelnya Karena Ini Enggak Hitam Dan Putih Jadi Saya Potong Sedikit Saja Tadi Dan Jangan Lupa Kita Kasih Lem Karena Kehabisan Lem Saya Pakai Lem LCD Lem Silikon Nanti Kering Kuat Tadi Setelah Dirasa Sudah Kering Kita Tutup Lagi Kita Bereskan Dan Terus Kita Coba Dari Sang Pemilik Ini Katanya Masih Baru Tapi Baru Dipakai Beberapa Hari Terus Rusak Charger Dan Alhamdulillah Sudah Nyala Indikator Charge Dan Kita Coba Untuk Menimbang Apakah Dia Juga Masih Normal Hal Hai Hai Dan Masih Bisa Ya Tinggal Kalibrasi Saja Oke Itulah Tadi Cara Memperbaiki Timbangan Digital Ya Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Kalian semua Yang Telah Sudah 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 Menonton Video ini Saya Ucapkan Banyak Terima kasih Oke Sekian dari saya Jangan Lupa Untuk Pencet Tombol Subscribe Jangan Lupa Juga Comment Like Share Kalau Ada Yang Ingin Ditanyakan Bisa Langsung Aja Kirim komentar Di Kolom komentar Oke Sekian dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak